Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di Youtube channel aku, Dea Ardana Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait perbedaan apa aja sih antara Span PTKIN tahun 2021 dengan Span PTKIN tahun 2022 karena setelah aku membaca PDF, yaitu ketentuan ataupun tata cara pengisian PDSS oleh sekolah Nah, di situ aku menemukan beberapa perbedaan Span PTKIN 2021 dengan Span PTKIN 2022 dan menurut aku, kalian wajib tahu agar kalian gak salah-salah informasi dan juga ini suatu informasi yang penting bagi kalian pendaftar Span PTKIN tahun 2022 karena menurut aku, perbedaan ini adalah perbedaan yang positif Nah, oke teman-teman untuk perbedaan pertama yang signifikan dan jelas terlihat dari Span PTKIN tahun 2021 dengan Span PTKIN tahun 2022 adalah yang pertama itu sekolah atau madrasah yang tidak memiliki NPSN bisa mengikuti Span PTKIN tahun 2022 Nah, di sini perbedaannya di tahun 2021 yaitu Span PTKIN tahun 2021 itu sekolah yang tidak memiliki NPSN tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk ikut Span PTKIN tahun 2021 kemarin Nah, di tahun ini Span PTKIN tahun 2022 Alhamdulillahnya, bagi sekolah ataupun madrasah yang tidak memiliki NPSN bisa mengikuti yang namanya Span PTKIN tahun 2022 Nah, apa sih kak buktinya kenapa tiba-tiba di tahun ini bisa Nah, di sini kalian sudah bisa cek di PDF petunjuk teknis pendaftaran PDSS oleh sekolah kalian misalnya mau PDF ini kalian bisa cek aku di WA 0831 71 2680 16 kalian bisa minta ke aku atau kalian bisa langsung download di Google Nah, di sini ada panduan pendaftaran PDSS bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki NPSN Nah, misalnya nih sekolah kalian itu tidak punya yang namanya NPSN seperti misalnya sekolah itu sekolah kalian itu pesantren Mu'adala atau pondok pesantren Salafiah atau sekolah-sekolah yang tidak mempunyai NPSN Nah, kalian tetap bisa mendaftar yang namanya Span PTKIN dengan cara ini teman-teman ada alur registrasi PDSS-nya yang pertama itu seperti yang ditulis di sini yaitu daftarkan sekolah kalian dengan cara akses halaman HTTPS PDSS Span PTKIN kemudian permohonan NPSN kemudian memasukkan data sekolah baik itu nama sekolah kalian jenis, alamat, dan juga nomor WA kepala sekolah kalian yang aktif kemudian validasi permohonan paling lambat 1x24 jam Nah, kemudian dari NPSS dikirim ke email kepala sekolah kemudian lanjut ke registrasi kemudian jika seandainya registrasi sekolah atau pesantren kalian itu berhasil Nah, password akan dikirim ke email kepala sekolah atau pesantren kemudian kembali ke halaman PDSS Span PTKIN AC.ID login dengan username NPSS dan password yang sudah diberikan atau diperoleh sebelumnya dan kemudian sekolah kalian itu bisa cek yang namanya data informasi sekolah cek data jurusan, mengisi atau mengunggah KKM cek data siswa, finalisasi data, dan kemudian cek data siswa yang didaftarkan Nah, untuk tata caranya ini aku nggak jelasin semua karena nanti videonya akan panjang kalau misalnya aku jelasin semua dan misalnya sekolah kalian butuh atau kalian butuh PDF ini kalian langsung aja chat WA aku atau kalian DM Instagram aku ya teman-teman jadi intinya hal yang lebih keren di tahun sekarang itu adalah sekolah yang tidak punya NPSN tetap bisa mendaftar Span PTKIN tahun 2022 Nah, di tahun 2021 itu nggak bisa teman-teman jadi itu perbedaan pertama dari Span PTKIN tahun 2021 dengan Span PTKIN tahun 2022 untuk perbedaan antara Span PTKIN 2021 dengan Span PTKIN tahun 2022 yang nomor 2 adalah siswa membuat akun Span PTKIN secara mandiri yaitu di tahun sekarang itu siswa membuat akun Span PTKIN secara mandiri Nah, bedanya dengan Span PTKIN tahun 2021 itu untuk login, username, dan juga passwordnya di tahun 2021 itu disediakan oleh operator sekolah atau itu dari sistem PDSS Span PTKIN Nah, untuk sekarang tahun 2022 ini untuk mendapatkan login siswa itu siswa sendiri yang harus melakukan login atau harus melakukan pendaftaran akun siswanya seperti pendaftaran akun LTMPT Nah, itu terdapat di beranda Span PTKIN ya teman-teman kita coba cek Nah, disini ada menu login siswa Nah, pada saat kita login siswa karena sekarang belum tanggal 4 Maret ya teman-teman karena pendaftaran siswa disini dimulai tanggal 4 Maret sampai 31 Maret Jadi, untuk sekarang siswa belum bisa yang namanya login di halaman Span PTKIN Nah, kita cek gimana sih tata cara pendaftaran ataupun siswa membuat akun Span PTKIN Kita cek teman-teman di tata cara pendaftaran Nah, disini karena kita mencek yang namanya siswa kita cek siswa sebentar ya teman-teman aku zoom dulu Nah, disini dijelaskan bawasannya untuk pembuatan akun oleh siswa itu yang pertama adalah dengan cara registrasi menggunakan NISN dan juga email aktif Nah, tadi kita udah coba klik login siswa dan belum dibuka tapi dijelaskan dan akan dibuka itu pada tanggal 4 Maret sampai 3 Maret ya teman-teman sehingga nanti setelah tanggal 4 Maret dengan rentang waktu 4 Maret sampai 31 Maret kalian buka lagi menu login siswa ini untuk mengisi data-data yang diminta sesuai dengan tata cara pendaftaran disini Nah, di tahun 2021 itu di registrasi 2021 di Span PTKIN tahun 2021 username atau password itu langsung dari pihak sekolah yang dalam artian ya pihak sekolah yang memberikannya kepada siswa Nah, sekarang di tahun 2022 untuk akun login di PDSS Span PTKIN itu siswa harus melakukan pendaftaran akunnya sendiri jadi tidak ada dari sekolah ya teman-teman Nah, kalau sudah dibuka kemudian kita langsung registrasi menggunakan NISN dan juga email aktif kalian Nah, email ini berguna untuk validasi data-data kalian yang kemudian akan dikirim dari pihak Span PTKIN ke email aktif kalian Nah, disini ada beberapa tahapan yang pertama registrasi menggunakan NISN dan email aktif kemudian validasi akan dikirimkan ke email siswa yang aktif kemudian login pada siswa Span PTKIN kemudian cek data dan nilai rafor Nah, disini kalian bisa cek data kalian apakah sudah benar yang di input oleh sekolah ataupun belum kemudian nilai rafor kalian apakah sudah benar ataupun masih ada yang salah yang di input oleh sekolah Nah, disini udah jelas ya teman-teman bahwa upload rafor itu adalah kelas 11 semester 1 kelas 11 semester 2 dan kelas 12 semester 1 dan juga prestasi akademik maupun non-akademik yang kalian punya Nah, setelah kalian melengkapi semua data-data ini ataupun persyaratan yang dilakukan oleh siswa ini kalian bisa yang namanya cetak bukti pendaftaran Nah, ini kurang lebih sama ya teman-teman dengan akun LTMPT karena akun LTMPT itu kalian juga yang namanya isi NISN dan juga email aktif kemudian kalian login di akunnya terus kalian cek data dan juga nilai rafor Nah, disini ada sedikit kemudahan bagi kalian yang misalnya datanya salah atau nilai rafornya salah kalian bisa konsultasi atau kalian lapor ke sekolah kalian Nah, disini bisa hubungi operator sekolah jika ada data dan nilai yang salah Nah, kalian hubungi sekolah kalian karena yang mengisi PDSS itu adalah sekolah kalian Nah, setelah itu baru kalian yang cetak yang namanya bukti pendaftaran Nah, bukti pendaftaran ini kurang lebih sama dengan bukti pendaftaran akun LTMPT yang sudah kalian punya sekarang bagi kalian yang udah bikin akun LTMPT gitu ya teman-teman kurang lebih ini agak lumayan rumit menurut aku dari tahun-tahun sebelumnya karena di tahun sekarang ini siswa harus login lagi gitu teman-teman berbeda halnya dengan tahun lalu yang mana tahun lalu itu cukup siswa menerima password dan juga username dari sekolah jadi ini sedikit rumit tapi so far sih kalau kalian hati-hati insya Allah aman gitu ya teman-teman perbedaan kedua antara SPAN PTKIN 2021 dengan SPAN PTKIN tahun 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati